Intro Masa Remaja Merupakan satu tahap perkembangan manusia setelah melewati masa kanak-kanak atau disebut sebagai masa peralihan menuju usia dewasa yang ditandai dengan pubertas. Banyak orang menyetujui bahwa masa ini merupakan titik awal manusia mengenal hal baru di luar lingkungan keluarga. Jika dilihat dari rentang usia, remaja dibedakan atas tiga tahap. Pada tahap pertama, ia memasuki masa remaja awal, lalu berlanjut pada masa remaja pertengahan hingga masa remaja akhir. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Santrok, seorang psikolog dan juga penulis, remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa. Transisi pada fase ini melibatkan tiga aspek perubahan manusia, yaitu perubahan secara biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Yang pertama adalah perubahan secara biologis. Secara fisik, perubahan manusia di fase ini akan terlihat dengan jelas. Mulai dari tinggi badan, munculnya tonjolan atau jakun di leher remaja laki-laki, perubahan hormonal, dan kematangan alat reproduksi. Yang kedua adalah perubahan pada aspek kognitif, yaitu perubahan yang terjadi dalam kemampuan berpikir yang idealistik dan logis. Seperti yang kita ketahui, bahwa remaja adalah masa penyesuaian yang membutuhkan kemampuan berpikir akan hal baik dan buruk. Kemampuan berpikir tersebut sangat menentukan perilaku dan perkembangan remaja pada masa mendatang. Yang ketiga adalah perubahan secara sosio-emosional. Perubahan tersebut berupa kemandirian, keinginan untuk lebih sering meluangkan waktu bersama teman sebaya, dan mulai muncul konflik dengan orang tua. Remaja tersebut mulai mengenal hal baru selain dari didikan orang tua di rumah. Perbagai pikiran, perasaan, dan tindakan terjadi berubah-ubah. Hal ini disebut dengan ketidakstabilan emosi. Secara psikologis, ini merupakan hal yang wajar dan bagian dari usaha penyesuaian diri pada pola perilaku dan harapan sosial yang baru. Setelah memasuki usia dewasa, tidak sedikit orang menyesali beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan masari maja yang tidak sesuai. Hal ini disebut sebagai perilaku maladaptif atau penyesuaian yang salah. Penyesuaian yang salah ini kemudian dianggap sebagai sebuah kegagalan pada masari maja. Salah satu penyebab dari perilaku maladaptif atau penyesuaian yang salah ini adalah tidak terpenuhinya tugas perkembangan dengan baik. Menurut Santrok, ada delapan tugas perkembangan yang harus dipenuhi oleh remaja, yaitu Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman cebaya Mencapai peran sosial yang matang dari kedua jenis kelamin Menerima keadaan fisik dan pemanfaatannya secara efektif Mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya Mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga Mempersiapkan karir ekonomi Mengembangkan sistem nilai dan etika sebagai pedoman bertingkah laku dan pengembangan ideologi Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan dan kemauan bertingkah laku sosial dan bertanggung jawab Jika tugas perkembangan yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi dengan baik Maka banyak hal-hal negatif akan ditimbulkan seiring masa perkembangannya mendatang Kenakalan remaja, perilaku seksual, kriminalitas dan penyimpangan sosial lainnya Yang tidak bisa dibayangkan adalah dampak dari tidak terpenuhinya tugas perkembangan dengan baik Namun, kembali kita sadari bahwa lingkungan yang mendukung, didikan yang baik Serta tuntunan positif dari berbagai pihak yang mengawal perkembangan remaja Akan berpengaruh baik pada masa perkembangannya mendatang Karena, mereka adalah sebaik-baiknya generasi penerus kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!